PEMBICARA 1 Perusahaan PT. Star Energy bersikap sopan dan santun dalam menggustur lahan warga yang digunakan untuk pengemboran sumur baru. Selama ini lahan sekitar 6 hektare tersebut dimanfaatkan oleh petani untuk bercocok tanam guna menjaga keseimbangan pangan di Indonesia. Biarkan kami menikmati panggilanan ini seperti ini, biarkan kami hidup dengan nyaman, tolong untuk SE berlakulah sopan dan santun kepada kami. Kami pun akan menghargai kalian semua. Bu, ada berapa ratus ibu-ibu yang dibawa oleh ibu? Di sini mungkin ada seri. Manager komunikasi PT. Star Energy Iwan Ajob mengungkapkan, untuk pengemboran sumur baru, lahan yang digunakan merupakan lahan milik PT. TPN Lapan Nusantara. Pihak Star Energy juga telah berkoordinasi dengan pihak PT. TPN semenjak tahun 2016 dan proses perizinan mulai dari izin lingkungan dan amral telah sesuai dengan aturan. Rasanya semua proses-proses itu dapat dilakukan. Rencananya ada sumur pengemboran. Sumur baru ya Pak? Sumur baru. Jadi PKPnya itu 6 hektare Pak ya? Yang dipakai itu 2 hektare, nanti itu sebentara, nanti setelah kita pakai sebagian itu di sejauh tangan. Rezi Tiapra saja, Bandung TV. Terima kasih telah menonton!